Meski berada di balik tembok penjara, namun bukan berarti tidak bisa merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Seperti yang dilakukan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2A Tanggerang. Selain upacara bendera, warga binaan juga bisa mengikuti berbagai macam perlombaan yang diadakan pihak LAPAS. Meskipun sedang menjalani masa tahanan, namun semangat untuk merayakan hari kemerdekaan tak pernah pudar. Beberapa perlombaan yang diadakan, diantaranya lomba balap karung, bola terong, dan mengambil uang logam di buah yang sudah dilumuri coklat. Sedangkan untuk perlombaan bergu, diantaranya lomba memindahkan air dan lomba meriah selansia. Gelat tawa penonton tak terhindarkan saat rekan-rekan mereka sedang berlomba. Menurut pihak LAPAS, semua jenis lomba yang dipertandingkan merupakan usulan dari warga binaan yang ada di dalam LAPAS Perempuan Tanggerang. Warga binaan pemasyarakatan di sini mereka ceria sekali menyambut ini. Tadinya saya sebetulnya ada beberapa lomba yang saya anggap tidak bagus atau tidak ini. Tapi mereka pikir, enggak bu, kita melihat serunya, kita melihat ramainya, kita ambil semangatnya saja. Dan Alhamdulillah, hari ini terlihat keceriaan dari teman-teman semua warga binaan. Tidak hanya perlombaan tradisional, Semarak Hood RI di dalam LAPAS Perempuan Tanggerang juga dimeriahkan dengan sejumlah perlombaan modern seperti senam zumba, karaoke, hingga fashion show. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang. Terima kasih telah menonton!